Tanda yang terdapat pada tubuhnya Dan jika menemukan salah satu diantara 7 ciri pada fisik ini pada seseorang Lebih-lebih jika dia adalah Pasanganmu atau calon pasangan Jangan sampai dilepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam rayu untuk panjeningan semua Sedulur, ini bukan ilmu meramal yang mengajarkan Agar kamu bisa membaca karakter Apalagi nasib kerjegian orang lain Tetapi, ini adalah bagian dari ilmu ikhtiar Menuju jalan keberuntungan dalam hidup Jadi, dalam kehidupan Kabejan atau mencapai keberuntungan hidup Itu juga ada ilmunya Dan keberuntungan pun Juga ada tanda-tandanya Kita semua harus sadar Bahwa setiap apapun yang terjadi di muka bumi ini Sang ilahi selalu memberikan tanda-tandanya melalui semesta Tidak terkecuali pada setiap jagad alit Atau semesta kecil yaitu pada diri manusia Orang-orang yang punya kelebihan tersendiri dari mayoritas orang kebanyakan Atau yang disebut sebagai jiwa-jiwa terpilih Mereka pun juga memiliki tanda-tanda tertentu secara fisik di tubuhnya Yang tanda tersebut adalah sebagai penanda karakter sifat kepribadian Atau yang disebut watak Bahkan yang itu berkaitan dengan kerezekian secara materi maupun secara biologis Itu juga ada ciri atau tandanya yang bisa dikenali secara fisik Atau tanda yang terdapat pada tubuhnya Dan jika menemukan salah satu di antara tujuh ciri pada fisik ini pada seseorang Lebih-lebih jika dia adalah pasanganmu atau calon pasangan Jangan sampai dilepas Kamu sangat beruntung Karena dia adalah jiwa terpilih yang ngerjekeni Dia pembawa rejeki yang besar Bahkan dia adalah orang yang pandai memuaskan pasangannya terutama Dalam urusan lawan jenis Sebelum saya jelaskan ketujuh tanda tersebut Silahkan tulis komen apa hajat dan doa panjang dengan semua Dan bagi sedulur yang muslim Mari sempatkan tulis komen solawat Agar hajat dan doa kita semua terkabul Nah langsung saja pada tujuh tanda tersebut Pertama Tondo putih yang bongkot kuku Yaitu ada tanda warna putih di pangkal kukunya Atau yang sering disebut dengan bulan sabit kuku Ingat Semakin tanda putih ini jelas dan besar ukurannya pada jari-jari Itu akan semakin bagus sekali makna kerejekiannya Apalagi jika semakin banyak Artinya Semakin pada setiap jari-jari itu muncul tanda tersebut Mulai dari jari tangan hingga jari-jari pada kaki Itu semakin banyak maka semakin baik Karena tanda ini adalah sebagai tanda kesehatan secara fisik Mulai dari kesehatan otak Kesehatan jantung bahkan kesehatan yang itu berkaitan dengan alat vital seseorang Selain orang yang punya tanda ini jelas pada jari-jarinya Dia adalah orang yang sehat dan tidak mudah sakit Dia adalah orang yang punya semangat gairah hidup yang besar Atau tidak mudah menyerah dalam banyak hal Dan sehat secara fisik juga kuatnya gairah hidup itu adalah gerbang awal setiap orang untuk mendatangkan kerejekian secara materi Sehingga tidak mudah sakit-sakitan dan dia giat ikhtiar dalam bekerja Kedua tondo gulu tali kapal Yaitu tanda garis pada leher Selain garis pada leher adalah tanda alami bawaan lahir Sebenarnya tanda lahir ini juga bisa muncul ketika setelah seseorang melewati proses bersepiritual Seperti tirakat puasa, sering bermeditasi atau berjikir, bertavakur, dan lain-lain Selain pemilik tanda garis di leher itu Orangnya punya kekuatan fisik yang sangat tangguh Tidak mudah sakit-sakitan Orangnya pun sangat ulet atau sangat giat dalam berusaha Dia tidak mudah menyerah mengejar harapan dan cita-citanya Selain itu pun, pikiran dan emosionalnya sangat seimbang sehingga pekah dan jeli membaca keadaan Semakin wanita punya garis leher yang jelas melingkar di lehernya Dia adalah magnet rejeki yang besar bagi suaminya Bahkan selain itu pun, dia adalah wanita yang rata-rata punya postur tubuh yang menarik dan pandai memuaskan pasangan Ketiga, lesung pipit Yaitu tanda lesung pipit Ini pengaruh kekuatan secara langsung Kerejekiannya itu lebih besar dibanding yang garis pada leher Meskipun sumber daya kekuatannya itu sama Yaitu dari energi yang dominan pada cakra tenggorokan Karena lesung pipit, ini daya tariknya langsung memancar pada aura wajah Sehingga cukup dengan tersenyum atau senyuman saja Pemilik lesung pipit itu bisa mengundang kerejekian dari sekitarnya Apalagi dengan menggunakan kelemah lembutannya atau melalui tutur katanya saat berkomunikasi dengan orang lain Ini adalah tanda daya tarik kerjekian tersendiri yang tidak dimiliki semua orang Keempat, lesung bokong Yaitu tanda dua lesung bokong atau punggung Ini juga biasa disebut lesung Venus Jika kamu melihat pasanganmu mempunyai tanda ini Atau kamu sendiri yang mempunyai Kamu sangat beruntung dan harus bersyukur Mengapa dibalik tanda yang tidak semua orang miliki ini adalah Menandakan adanya posisi tulang belakang atau tulang ekor yang sejajar Atau tidak kaku dan pengaruhnya adalah Dengan aliran energi dari tulang ekor yang menjadi pusat energi yang sering disebut cakra muladara atau cakra dasar Itu alirannya lancar hingga ke cakramah kota pada ubun-ubun kepala Sehingga dia itu memiliki keseimbangan energi yang bagus Kesehatan antara pikiran dan emosionalnya sangat seimbang Selain fisiknya kuat dan tidak mudah sakit Bahkan sakit yang itu akibat guna-guna Pemilik tanda ini pun juga rata-rata Jika dia wanita Mereka kebanyakan postur tubuhnya itu sangat menarik Dia giat beraktifitas Bahkan jika laki-laki Dia adalah kuat diranjang atau pandai memuaskan pasangannya Kelima Garis gelangan tangan Yaitu Ada garis pada gelangan tangan Entah laki-laki maupun perempuan Jika punya garis ini Semakin garisnya banyak maka semakin baik Karena munculnya garis di pergelangan tangan ini Jika garis pertama yaitu yang paling dekat dengan telapak tangan Itu kaitannya dengan kekuatan secara fisik Semakin jelas garisnya maka semakin dia tidak mudah kena penyakit Dan garis kedua adalah garis kerejekian secara materi Jika semakin jelas maka semakin bagus karir atau usahanya Lalu garis ketiga itu kaitannya dengan hajat atau keinginan-keinginan Dan yang keempatnya adalah garis yang berkaitan dengan anugerah kesuksesan pada keturunannya Yang keenam Tondo Tapa Asto Yaitu tanda-tanda di telapak tangan Seperti tanda mirip huruf M Yang itu menandakan wadah sebagai pemimpin atau orang yang punya kerejekian dari jabatan Lalu seperti tanda munculnya huruf X di telapak tangan Itu pun adalah sebagai tanda kerejekian yang berkaitan dengan karya-karyanya Di balik tangannya itu ada sumber kerejekian besar Entah melalui berdagang Entah dari hasil karya-karya seni maupun Bakat-bakat penyembuhan atau pengobatan Yang ketujuh Unyeng-unyeng loro Yaitu tanda Dua pusar rambut di kepala Ini adalah selain tanda adanya kekuatan secara fisik Meskipun Di masa kecil Tanda ini identik dianggap sebagai tanda anak yang nakal Sebenarnya Di balik tanda ini adalah Selain orangnya tidak mudah sakit Pemilik tanda ini pun Orangnya Giat tidak mudah menyerah Punya jalan kerejekian sebagai Sosok pemimpin Juga punya hoki atau keberuntungan yang sangat tinggi Dalam mencapai cita-citanya Termasuk dalam urusan materi Semoga ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton